Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel SKA Bantokan Baru Hari ini kita mau review mobil expander yang sebelumnya masih menggunakan velg lamanya Mau di upgrade dengan velg HFR biar makin keren Oke langsung aja ke proses fitting velg nih Jadi bagi yang mau beli boleh di fitting dulu ya guys sampai cocok Wah ada opa kore ya, apakah kalian melihatnya? Ya itu dia, aduh senyumnya begitu cerah guys Nah ini dia pilihan customer kita Yaitu velg Makalehi HSR, ring 18, lebar 8, ET42 Tidak lupa menggunakan ban aslera PHIR, ukurannya 225-50, ring 18 Proses pemasangan ban ke velg Jadi sebelum dipasang bisa bunyi dulu ya guys biar gampang masuk ke velgnya Hal yang paling wajib setelah ganti velg atau ban adalah dibalancing Agar roda tanah dan kirinya seimbang Karena jika tidak seimbang akan menyebabkan getaran pada kecepatan tertentu Maka dari itu wajib dibalancing ya guys Pengisian angin nitrogen juga sangat penting guys Karena banyak banget manfaatnya Salah satunya adalah menjadikan tekanan suhu dalam ban lebih stabil Selain itu membantu bahan bakar semakin irit Tentunya bikin ban kita lebih awet Jadi mulai sekarang gunakan angin nitrogen ya Selanjutnya dispuring Spuring gunanya untuk meluruskan kembali ke 4 roda Agar kembali ke setelan pabrik guys Dispuringin langsung oleh opah hapis loh Jangan lupa ya guys Setiap pembelian velg HSR Ataupun ban di SK Ban Pekan Baru Kalian otomatis sudah tertaftar menjadi member HSR Nikmati gratis isi angin nitrogen, balancing, dan tambal tubeless Hanya dengan menonot aplikasi Mr. HSR Berlaku di seluruh cabang HSR se-Indonesia loh Nah bagaimana nih menurut kalian? Makin ganteng bukan? Buat bosku-bosku yang masih ragu mau ganti velg di SK Ban Boleh konsultasi dulu sama marketing kita Di nomor yang tertera di deskripsi kita Oke sekian dulu review expander kita hari ini Tungguin terus video kita selanjutnya di channel youtube SK Ban Pekan Baru Jangan lupa like dan subscribe ya guys Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton